Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back bersama saya Rini Sabina Dan sekarang saya sedang berada di kawasan budaya jetayu kota Pekalongan Nah gak kerasa ya teman-teman tinggal menghitung hari Pesta Demokrasi di Indonesia akan segera berlangsung Pada 17 April mendatang Seluruh warga negara Indonesia akan menggunakan hak suaranya Atau hak pilihnya untuk menentukan siapa calon presiden Ataupun calon wakil presiden untuk 5 tahun ke depan Dan tentunya tidak hanya memilih capres ataupun cawapres Tetapi juga memilih calon legislatif selama 5 tahun mendatang Nah kira-kira pada tau gak ya ada berapa surat suara Yang nantinya akan kita coblos di 17 April mendatang Penasaran? Yuk ikuti saya Ngomong-ngomong tau gak sih ada berapa surat suara di pemilu tahun ini? Yang saya tau ada 5 jenis Yang saya tau ada warna merah, kuning, terus ada babu sama oranye Ya itu untuk 5 surat suaranya itu untuk pemilihan apa saja mas? Satu untuk presiden, terus ada untuk DPR Terus ada yang kota, terus ada yang kabupaten Masing-masing lah Yang warna apa ya saya ingat tuh Sekiranya warna babu itu yang untuk presiden Iya presiden, terus yang empat itu untuk pemilihan apa aja? Yang empat itu kota sama pengebatan itu warnanya beda Terus ini menurut DPR, pusat sama DPR Belos April ada berapa jumlah surat suara yang akan di kabel Setelah Maksudnya Kalau aku mau nonton surat mereka, aku mau nge-mele Aku mau nge-mele Tapi aku mau nge-mele aku nge-mele aku nge-mele aku Oh, nge-mele aku nge-mele aku nge-mele Dengan mbak siapa? Bariska Bariska tau gak nanti tanggal 17 April itu ada apa? Tau dong, nanti ada pencapolasan Kalau untuk pencapolasan sendiri, untuk pemilu tahun 2019 ini Itu tau gak ada berapa surat suara yang nanti kita coblos? Tau gak Ada yang lain mas Apa aja itu? Apel gak? Yang pertama itu yang warna bobu, yang untuk presiden Kemudian yang warna merah untuk DPD Jawa Tengah Kemudian yang warna kuning untuk DPR RI Ini yang warna berarti DPR RI Provinsi Yang warna icu DPR RI Kabupaten atau kota Nanti kira-kira di pemerintah ini Memilih kawasan pemimpinnya yang gimana? Ya rahasia ya itu ya Pemimpin kriteriannya seperti apa? Ya tentunya yang nanti yang bisa mengayangi rakyatnya Jangan cuma nge-jangan janji di depan Tapi nyatanya gak bisa diwujudkan Nah jadi teman-teman total surat suara itu ada lima ya Lima untuk, lima yaitu untuk memilih calon presiden ataupun calon presiden Kemudian DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten ataupun kotak dan juga DPJ seperti itu Lima surat suara tersebut itu ada bedanya kok yaitu terletak di warnanya Nanti teman-teman bisa lihat ketika datang ke TPS ya pada tanggal 17 April Dan jangan lupa gunakan hak suara anda karena hak suara anda akan berpengaruh dan akan menentukan nasib bangsa Indonesia selama lima tahun mendatang Dan jangan lupa pilihlah calon presiden ataupun calon wakil presiden dan tentunya juga calon legislatif sesuai dengan hati nurani anda Pilihlah yang terbaik yang sekiranya bisa mengubah bangsa Indonesia ini akan lebih maju, lebih sejahtera selama lima tahun mendatang Demikian dari Adini Sabrina See you And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh